Seran gitu datang kesini ya Lalu ada store powerbank Ada kok ini, aku bawa powerbank Lalu pagi semuanya Hari ini Uncle Joe Pagi ini sama Ibu Sri Guru Biologi Ini dia Jelas ga sih? Nah ini nih Mana ini ya? Jadi kalo temen-temen Yang tau menu Kalang ya? Matahari ya? Gimana sih? Gimana sih? Lebih enaknya Oke Gini Gak keliatan Gini Gini ya Gue senyum dong Bu Jadi Gustri ini Guru waktu SMP ya Bu ya? SMP tahun 97 Lupa tahun luar keren Di IEPC Cisarua Jadi Jadi Cisarua itu ada sekolah Yayasan Minggir Ciliwung Salah YEPC itu Betul? Minggir apa? Yayasan Pendidikan Cisarua Oh iya Yayasan Pendidikan Cisarua Jadi gue salah satu muridnya Ibu Sri Kebetulan Ibu ngajar Biologi Yang gue tuh menurut paling ginter Oke Bu Nah jadi Kenapa sih Gue bikin Apa bikin menu SMP Ibu Sri itu Karena memang itu adalah bentuk sosial Nyasih kopi Uncle Joe Untuk para guru Nah salah satunya Ibu Sri ini Dan ini bener true story Ada orangnya Jadi mukanya fiksi Kalo Uncle Joe kan fiksi ya Fiktif Sorry Fiktif Sama aja lah Dan ini ada suaminya Ya gitu Oke jadi yang mau dibahas Sekarang Bu Dulu kan Ibu ngajar ya Ngajar Terus Tiba-tiba Ibu diculik sama Mas Ali ya Tahun berapa Mas Ali? Ngulik dulu Tahun 2000 Tahun 2000? Tahun 2000 Udah pergi nggak? Nggak. Jadi waktu aku udah.. SMP tahun berapa? Oh jam, jam berapa tuh tahun-tahun? Diculik yang lain. Jadi tahun 97? Tahun 97 masih ngajar? Ya. Jadi waktu aku keluar dari SMP, ibu masih ngajar dia. Masih ada di situ, masih 3 tahun. Jadi waktu itu, kita tuh anak-anak muridnya banyak ya industri ini. Dan kita suka sama industri selain baik, terus juga cantik ya mas Ali ya. Terus juga ngajarnya menyenangkan lah. Jadi teman-teman mungkin pada berusaha untuk menarik perhatian si ibu ini. Supaya berlomba-lomba menjadi ibu kesayangan. Cuman cara gua berbeda dari perhatiannya. Dan menurut aku.. Jadi waktu itu kejadiannya kan, ibu sering ngajar.. Apa mau? Ikan mas apa? Waktu praktek apa itu? Apa ya? Lupa. Itu loh bedah ikan mas itu. Bedah dong anatomi. Iya, anatomi. Ini ikan mas itu anatominya. Kan anak-anak pada ngumpul tuh ke depan. Kedepan kelas. Cuman gua sama teman-teman yang bandel-bandel nggak. Jadi teriakin dari belakang anatomi. Kan mas itu blablabla begini terus kita teriakin, Masa! Gitu. Jadi kita teriakin, masa sih gitu loh. Akhirnya ibu seri marah. Ya ibu itu ya. Ibu marah. Ibu masih ingat sih cerita itu? Masih. Masih ya. Jadi itu lah flashback. Ya flashback lagi tadi. Jadi gua waktu itu diusir. Gitu di kelasnya. Tadi itu bentuk tuppernya murid sama guru. Satu C dulu? Satu C. Emang anak-anak bandel ya? Satu C ya? Bukan bandel sih mungkin. Belum terarah hanya. Gak bandel semua. Iya nggak nggak. Jadi waktu itu udah diusir, pilih. Jadi ibu ngasih pilihan dulu. Juhan kamu mau kamu yang keluar atau saya yang keluar. Galak juga ya. Cuma gara-gara momen itu. Jadi si ibu seri ini kalau misalnya gua ditanya. Guru itu siapa ya? Ibu seri yang paling ingat. Karena ada kejadian itu. Kejadian di gewer ya? Emang di gewer ya? Cepat ya? Di gampar. Enggak ya ibu? Enggak lumayan di gampar. Jadi memang kejadian itu bikin si Angkojo kecil ini punya kenangan. Sama gurunya. Gitu. Gitu ya? Gitu ya? Nah ketika si gua beranias lewasa. Nah gua mencari lah si guru gua ini. Mana ya? Udah dimana sekarang? Gitu pengen skaturan ini. Terus ternyata cari-cari di pusat ruang udah nggak ada. Ibu udah diboyong sama Mas Ali ya. Diboyong sama Mas Ali kayak Jogja gue. Tahun berapa Bu sih? Tahun 2000. Tahun 2000? Oh berarti waktu aku lulus SMA ke Jogja ini. 2000 ya? Berarti kita ketemu lagi tahun? Aku udah di Parung. Mas Ban di Parung ya? Oke. Nah jadi setelah. 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 2016. Ya Mas Ban ya. Aku ke Jogja itu 2016 kan. Waktu event UMI ya dong. Waktu UMI itu. Jadi. Setelah gua dewasa. Terus gua mencari guru gua ini ada dimana sih. Ternyata. Keraatin rumahnya. Tapi nggak ada. Udah jadi kontrakan bu ya. Atau rumah makan padang sih sebelah ini. Bokok. Rumahnya Bisaruwa ya. Bisaruwa Bogor. Puncak. Sudah gitu. Si. Akhirnya gua sampe carin konteknya. Ketemulah akhirnya telepon-teponan. Nah info, akhirnya kita mau mampir dah ke rumah ibu, mampir, ketemu, nah disitulah kita banyak bercerita, terus banyak orang apa ya ngobrol dan di momen itu gue menyampaikan bernyataan maaf sama kejadian bengalnya gue dulu Sebenernya ibunya juga udah lupa, terus bengalnya si Jo ini, Jo kecil ini, akhirnya kita enggak maaf, terus kita spend waktu bareng bu ya sama keluarga sama Mas Ali sama kedua anaknya juga Lampo Ijo, dimana itu Lampo Ijo? Lampo Ijo, kita makan ya, makan barunya, dia dinner bareng di Lampo Ijo, terus main gue ke Putuk Sekumbu ya Spotnya Lian Sastro sama Rangga, weh, napaktilas, napaktilas Lian Sastro, jadi yaudah akhirnya cerita itulah yang gue pengas dalam betul es kopi Yaitu es kopi, Bu Sri Guru Biologi, yang pertama kali seruput kopinya adalah ini, Nas Bon Jadi seruput, Bu Sri, rasanya unik Sebetulnya itu kopi yang biasa aja sih Bu, tapi itu produk kopi yang umum, karamel latte Ya karamel latte, jadi cuman gue merubah, memberikan nilai tambah ke dalam satu produk yaitu es kopi guru Es kopi guru, es kopi ibu Sri, guru biologi Nah itu, penjualan dari es kopi itu, sebetulnya kita akan sumbangkan kepada yang bersambutan Jadi gurunya gak cuma ibu Sri, banyak yang lain ada Pak Peno, gurunya Mas Aga, sama Pak Deddy Pak Deddy itu kita belum launching officially, cuman baru tes market doang Itu sebetulnya karamel latte, hazelnut latte, sama popcorn latte Guys, guys, mau nanya dulu, mau nanya Itu sebuah produk yang umum, sama saja, ini kasih mulai tambah Tapi gimana, kira-kira kalau dari perspektifnya industri, kan udah berapa puluh tahun Bu ya Gak tertemukan, tiba-tiba muncul, tiba-tiba muncul gitu, kira-kira gimana Bu? Ya dulu awalnya kaget juga ya, karena ibu-ibu kan bilang dari begor-be-be-telepon Kamu dulu punya murid yang namanya Yohan ya, Yohanes Bu? Ya, kayak Cina gitu Kayak Cina? Dulu, soalnya aku tuh seneng lihat matanya dia, kalau ketawa tuh pasti hilang gitu loh Jadi kalau dia ketawa, matanya merah pun ditinggal pergi, dia gak akan tahu Siap, siap, siap Nah, dia kan dulu kan masih masih kecil ya, masih pendek namanya anak kelas 1 SMP gitu Sering aku gandeng juga dulu ya Karena masih ngungil gitu, kalau sekarang gimana mau gandeng? Dilempar sekarang Bu, dilempar Udah dia gandeng sekarang Nah itu kaget juga sih, kamu dicari atau ibu-ibu seperti itu? Mungkin orang tuanya ngira deflektor kali ya Mau ngambil Mas Ali gitu ya Nah setelah itu aku juga kaget Ada murid yang setelah sekian 12 tahun berarti kan? Gak pernah ketemu, tapi kalau ini sampai nyari Berarti ya aku tuh kena banget gitu di hati seorang anak yang namanya Yohanis itu Terus luar biasa Oke terus Bu Terus aku akhirnya dapet kontaknya dari ibu ya kalau gak salah, apa dari siapa? Jadi aku kan memang minta nomor teleponnya Kan rumah makan padang itu kan nyewain Nyewa ke ibu dong, keluar dari ibu dong Aku minta nomornya yang punya ke rumah ini Yang rumahnya ibu dulu Dikasih aku SMS Terusnya muridnya ibu Sri Kita lagi pengen ngobrol gitu Gitu Tapi ibu Ibunya ibu Gak langsung ngasih Ya waktu itu izin dulu sih Izin dulu Terus aku bilang yaudah kasih aja Setelah itu mungkin dikasih Terus yaudah kita terus Ya ngobrol-ngobrol Ya Alhamdulillah sih sampai sekarang Kayaknya satu-satunya Ya bukan satu-satunya murid ya Ada Windy juga Tapi jarang kontak sama Windy kan Mungkin karena kesibukan masing-masing ya Cuma saya aja yang gak sibuk ya Bu ya Jadi sering kontak Kalau ini kan Apa namanya pengusaha Namanya pengusaha kan Mau kemana juga oke Mau kemana juga oke gitu ya Dari kajam kantor Terus terus 2016 Bu 2016 Bu Kita ketemu 2016 Ketemu ini Tapi 16 tahun Ya 16 tahun Kan 2000 Sebelum 2000 Enggak sebelum 2000 lah Masih Oh iya Kurang lebih 18-19 tahun lah Wow Jadi udah ratusan purnama lah Ratusan purnama Oke Terus gimana Bu Setelah ibu Kan tau nih udah ketemu Terus Ibu tau dong Menu Aku tuh punya ke coffee shop Terus ibu tau dong Di bikin menu itu Kan tau dong Ya kan Gimana Perasanya Ketika Ini anak iseng Atau bagaimana sih sebenarnya Yang itu Yang itu ya Alhamdulillah sih kok masih bisa Apa ya Masih Kok Sampai segitunya Apa ya namanya Sekarang Mengabadikan lah Ya iya 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 Nama seorang gurunya Disitu Biasanya kan Kalau Si anak udah lepas dari Sekolah Ya udah Gak pernah Gak pernah Komunikasi lagi sama Guru Berarti kan terus Udah gitu kan Walaupun Semasa sekolah Akhirnya seperti apa Tapi kalau ini kok Enggak Sampai Atau namanya Sampai Bisa mengabadikan Nama aku Itu ke Salah satu menu Salah satu menu Cafe Shop nya Lohan Yang unik lagi Aku belum pernah lihat Menunya kaya apa Rasanya kaya apa Tapi yang Yang udah Pernah tau ya Mas Boni itu Rasanya katanya Unik Gak tau uniknya Gimana Rasanya pengen belajar lagi Gimana 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 Guru Oke Gitu Gitu Aku berharap aja Mudah-mudahan Waktu pas Yohan Bilang Aku Launching Apa Jadi Apa namanya Es kopi guru Es kopi Busri Aku sambil Guyan ke Yohan Ini bisa lah Aku Atau enggak nih Kopinya Nanti malah Apa namanya Matiin pasaran Tadi Jadi aku Ini apa Aku Putus Putus Dan ternyata Alhamdulillah Kalau misalnya bisa Ada Peminatnya juga Mudah-mudahan Bisa makin Kedepannya Bisa makin Makin Maju Terus Makin sukses lah Amin 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 Burunya Amazing Amazing Jadi Kenapa ada produk Kopi ini Kopi guru ini Karena bentuk Kepedulian kita Sama profesi guru Karena jujur di Indonesia itu Guru Mungkin profesinya Cukup Apa ya Guru itu kan Penglawan tanpa Tanda jasa ya Mungkin enggak Jadi Banyak temen-temen itu Dianggapan aku Bu Mereka tuh kerja Ngelapar kemana-mana Banyak Ditolak Tapi Ujung-ujungnya Eh gua jadi guru aja deh gitu Profesi yang terakhir Ditaro gitu Sebetulnya Enggak 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 Makanya Kenapa Eskoti Guru Ini Tujuannya Sosial Buat para guru Ini Memang Enggak 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 Guru yang memang berkesan Sama Di masa lalu Bisa ceritain Ceritanya itu Kedalam Kirim ke email Email yang engkau Jadi memang kita buka luas Kalau nanti cerita itu Kita akan pilih Mana yang paling menarik Lalu Kita bikinin Menunya Eskopi Supaya untuk mengenang Ben Tanya buat kasih reda audience Buku kayak gitu Susah gak sih Enggak Ceritanya Filosofinya Begitulah Makanya Kayak mikirin Ini bukan fiktif Tapi malang ada Gitu kan Mungkin siapa tahu Bisa menginspirasi Banyak-banyak Apa Kau muda ya Pengusaha muda Kayak Amin Nah itu bisa Apa namanya Bisa Mengapresiasikan Tanda sayang Seorang murid ke dulunya Ya betul Terus Terus Dan kita bu Jadi teman-teman Inilah sosok Ibu Sri Guru Biologi Jangan lupa Beli ya Kopinya di Amin Terima kasih Bye 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 Terima kasih